Saudara sebuah komunitas di Makassar, Sulawesi Selatan punya cara tersendiri untuk mengajak warga agar mau divaksin COVID-19. Mereka memberikan sayuran segar secara gratis dengan syarat menunjukkan sertifikat vaksin di aplikasi Peduli Lindungi. Demi mengajak masyarakat untuk mau divaksin COVID-19, sebuah komunitas di Makassar, Sulawesi Selatan memberikan sayuran segar secara gratis bagi warga yang sudah divaksin. Dengan cara ini, komunitas ini pun menyosialisasikan vaksin COVID-19 dan cara menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Bagi-bagi sayur gratis ini dalam rangka gerakan 10.000 sayur. Pengunjung yang ingin mendapatkan sayuran segar, cukup menunjukkan sertifikat vaksin yang berada di aplikasi Peduli Lindungi. Tujuan kami yaitu memperkenalkan sayuran hidroponik lebih kepada masyarakat bahwa menanam hidroponik itu adalah menanam yang mudah, murah, dan tidak perlu ribet, tidak perlu susah. Karena kami ingin membantu pemerintah dalam hal ketahanan pangan dimulai dari rumah kita masing-masing. Apa syarat untuk bisa mendapatkan sayurannya, Bu? Syaratnya itu harus minimal, sudah divaksin, tetap harus pakai masker, kita harus prokes ya. Karena kita tahu kan, masuk 2 tahun ini negara kita juga masuk pandemi, jadi prokes itu tetap harus dijalankan ya. Kami tidak ingin karena kami membagi sayur ini, akhirnya masyarakat berkerumun dan akhirnya itu imbas ke kami sendiri. Jadi harus kita tetap prokes. Pembagian sayur juga dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan di mana pengunjung harus menggunakan masker dan tidak berkerumunan.